Bersama Pak Arya Caplis, penasehat Orhiba Pecatu. Pak Arya, tadi Bapak tolong jelaskan yang Bapak bilang bahwa Orhiba ini adalah makanan, bukan obat. Bagaimana maksudnya, Pak? Kalau obat kan begitu sehat, selesai. Tapi kalau makanan kan tiap hari kita makan seperti makan kita. Tiap hari kita lakukan dan tidak boleh kosong sama sekali. Dan olahraga ini adalah pribadi-pribadi. Dan tidak ada tingkatannya. Tidak ada tingkatannya? Yang akhir tergerak, biarlah yang melakukan hasil. Sebaiknya sehari dilakukan berapa kali, Pak? Tiga kali sehari. Minimal itu. Minimal. Makin banyak, makin bagus. Setiap latihan berapa lama, Pak? 5 menit, 210 itu paling 5 menit, Pak. 210 gerakan, ya? Ya, 210 putaran. Putaran, ya. Kalau pemula 50 cukup, ya Pak? Ya, itu. Terus juga kalau tiga manfaat utama Oriba, apa sih menurut Bapak, Pak? Tiga manfaat utama? Sehat. Sehat. Ya. Ternampak bagi Nusa dan Nusa. Ya. Sehat untuk menjaga keluarga juga. Ya. Sehat mental dan fisik-fisik mental. Jiwa. Kan itu tadi doa Oriba adalah sehat, kuat, hidup, sempurna. Sempurna. Tahu, kasih penjelasan, Pak? Sehat, kuat, hidup, sempurna. Sehatnya kenapa termaksudnya? Sehat. Ya. Itu disip dan lain-lain. Sehat. Kita warna. Badan daging kita sehat. Ya. Kuat adalah badan kita menjadi kuat setelah sehat, kita kuat. Ya. Setelah itu kuat, kuat, sehat, kuat. Hidup. Ya. Setelah semua sehat, kuat, hidup, organ tubuh kita semua hidup. Ya. Jadinya setelah kita bergerak. Sehat sehat, kuat, hidup, sempurna. Ya, sempurna dari semua itu. Daging kita menjadi sempurna. Sehat, kuat, hidup, sempurna daging. Ya, Pak. Ini kan kita ini lagi ikut latihan Orhibah Singaraja di pantai Celuk Agung Singaraja. Bapak bilang bahwa yang ikut Orhibah itu adalah pejuang. Apa, Pak? Maksudnya? Pejuang itu adalah dia yang ikut, menjuangkan Orhibah. Ya. Selama masih kita hidup terus berjuang. Berjuang. Ya. Dan mereka juga pernah mengalami sakit keras. Sakit semua. Ya. Jadi sudah merasakan. Apa yang bisa disembuhkan dengan Orhibah, Pak? Banyak. Yang darahnya, ya, samurat. Ya, samurat. Saya itu. Ya, kanker. Wah, kanker. Dan juga. Ya, terus saya nampil kanker bayu darah. Wow. Terus lagi, banyak. Diabetes tadi ya? Jantungnya semuanya. Jantung juga ya? Jantung juga. Ya, segala penyakit lah. Semua ini bisa kita semoga. Ya, ini Pak, makasih Pak Arya Capris. Ini bergabung dengan rekan-rekan Orhibah. Ya, jadi bersyukur bisa berkenan dengan komunitas Orhibah. Sagi traveling, bisa sehat. Karena Orhibah adalah suatu olahraga, jiwa, dan badan yang sederhana ya, Pak ya. Ya, bisa dilakukan oleh siapa saja. Termasuk ketika kita traveling. Karena yang penting, seperti tadi, saya dilatih oleh Pak Pandey di pantai, di sana tuh. Setelah sunset ya. Sebetulnya dalam keadaan capek, letih. Habis tadi ikut pelatihan, masak di Funky, di dapur, panas, hampir tiga jam. Datang ke sini hanya melihat, tapi tergerak, ingin dilatih. Tadi oleh Pak Pandey, pelatih utama di Rugiwa Singaraja. Saya merasa lebih segar, lebih bugar. Jadi, memang jangan cuma teori, jangan cuma menyaksikan, tapi jadilah pelaku. Dan yang penting adalah just do it, lakukan. Bisa merasakan manfaatnya. Seribu kali melihat, itu tidak apa-apanya dibanding dengan satu kali melakukan dan merasakan manfaatnya. Inspirasi, panjik yang santang pada, pada Kamis 15 September 2022, ini udah jam, setengah 8 malam di pantai Celuk Agung di Lovina Singaraja.